Kitab Raja-Raja yang ke-2, Pasal 24 Raja Nebukadnezar datang ke Yehuda Pada waktu pemerintahan Yoyakim, Nebukadnezar, Raja Babel, datang ke negeri Yehuda. Yoyakim melayani Nebukadnezar selama tiga tahun. Yoyakim kemudian memberontak melawan Nebukadnezar. Tuhan mengirim rombongan orang Babel, Aram, Moab, dan Amon untuk menyerang Yoyakim dan membinasakan Yehuda. Hal itu terjadi sesuai dengan perkataan Tuhan yang telah disampaikan oleh Nabi-Nabi, hambanya. Tuhan memerintahkan hal itu terjadi atas Yehuda. Dengan cara itu, ia menyingkirkan mereka dari pandangannya. Ia melakukan hal itu karena semua dosa yang dilakukan Manashe. Ia melakukan itu karena Manashe membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Ia telah mengisi Yerusalem dengan darah mereka dan Tuhan tidak akan mengampuni dosa itu. Hal-hal lain yang dilakukan Yoyakim tertulis dalam sejarah Raja-Raja Yehuda. Yoyakim mati dan dikuburkan bersama nenek moyangnya. Yoyakim, anaknya, menjadi raja yang baru menggantikannya. Raja Babel telah menguasai semua negeri antara Sungai Kecil Mesir dan Sungai Efrat. Tanah itu sebelumnya dikuasai oleh Mesir. Jadi, Raja Mesir tidak lagi meninggalkan Mesir. Nebukadnezar menguasai Yerusalem Yoyakim berumur 18 tahun ketika ia menjadi raja. Dan dia memerintah selama tiga bulan di Yerusalem. Nama ibunya Nehusta, anak El-Natan dari Yerusalem. Ia melakukan perbuatan yang salah menurut Tuhan, sama seperti yang dilakukan ayahnya. Ketika itu para pegawai Nebukadnezar, Raja Babel, datang ke Yerusalem dan mengepungnya. Kemudian Nebukadnezar, Raja Babel, datang ke kota itu. Yoyakim, Raja Yehuda, keluar menemui Raja Babel. Dan bersama dia ikut juga ibunya, pegawai, pembesar, dan pegawai pemerintahnya. Raja Babel menangkap Yoyakim. Hal itu terjadi tahun ke-8 pada pemerintahan Nebukadnezar. Nebukadnezar mengambil dari Yerusalem semua perlengkapan yang ada di dalam baik Tuhan dan istana raja. Ia mengupas semua emas yang ada pada peralatan-peralatan yang pernah dibuat Salomo, Raja Israel, untuk baik Tuhan. Hal itu terjadi seperti yang sudah dikatakan Tuhan. Ia menangkap semua orang di Yerusalem. Ia menawan semua pemimpin dan orang kaya. Ia membawa 10.000 orang dan menjadikan mereka sebagai tawanan. Dia membawa semua yang ahli dan terampil dalam pertukangan. Tidak ada yang tinggal kecuali yang termiskin dari orang biasa. Nebukadnezar membawa Yoyakim ke Babel sebagai tawanan. Dia juga membawa Ibunda, Yoyakim, para istrinya, pegawai, dan para pembesar negeri itu. Ia membawanya dari Yerusalem ke Babel selaku tawanan. Di sana ada 7.000 tentara. Nebukadnezar mengangkut semua tentara dan seribu ahli dan yang terampil dalam bangunan. Semua orang itu adalah tentara terlatih yang siap tempur. Raja Zedekiah Raja Babel mengangkat matanya, Paman Yoyakim, menjadi raja menggantikannya dan mengubah nama matanya menjadi Zedekiah. Zedekiah berumur 21 tahun pada saat ia diangkat menjadi raja dan dia memerintah di Yerusalem selama 11 tahun. Nama ibunya Hamutal, anak Yeremia dari Libna. Ia melakukan perbuatan yang salah menurut Tuhan sama seperti yang dilakukan ayahnya, Yoyakim. Tuhan sangat marah terhadap Yerusalem dan Yehuda sehingga dia membuang mereka. Zedekiah mengadakan pemberontakan melawan Raja Babel.